Jadi calon masa depan tim nasional Indonesia. Sekarang kita lagi seleksi coach yang terbaik, kita kirimkan doa. Di depan ini semua itu no body sepenuh, bukan siapa-siapa. Tetapi mereka jadi sun body ketika mereka punya mimpi besar dan mereka fight. Pesan Roberto Carlos dan Marco Materazzi untuk timnas U16 Indonesia Mantan pemain timnas Brazil Roberto Carlos memberikan pesan kepada timnas U16 Indonesia. Pesan ini disampaikan Carlos dalam acara diskusi yang digelar PSSI dan BRI di lapangan BRI Fatmawati, Jakarta Selatan. Carlos berpesan agar para pemain timnas U16 Indonesia untuk selalu percaya diri. Ia mengingatkan sebagai pesepak bola jangan pernah takut dalam sebuah pertandingan. Carlos pun sedikit bercerita bahwa dirinya cukup kesulitan untuk mengejar cita-citanya sebagai pesepak bola profesional. Pria yang kini berusia 50 tahun itu datang dari salah satu desa kecil di Brazil, tepatnya di Garka, Sao Paulo. Carlos terus mengejar cita-citanya itu hingga akhirnya bergabung bersama Uniao Sao Joao. Dari sana, Carlos berkelana ke beberapa klub papan atas seperti Palmeiras, Eter Milan, Real Madrid, Vanerbees, Corintus, Anzima Kackala, dan Dinamo Delhi. Real Madrid menjadi klub yang paling lama dibela oleh pemain berposisi back kiri itu. Selama karirnya, Carlos juga meraih beberapa penghargaan. Salah satunya membawa Brazil meraih juara Piala Dunia 2022. Pengalaman yang berharga itu membuat Carlos membagikan ilmunya kepada timnas U16 Indonesia. Pesan itu harus disimpan dan bisa juga dipraktekan. Tidak hanya Carlos, Marco Materazzi juga memberikan nasihat kepada pemain timnas U16 Indonesia. Mantan pemain timnas U16 Indonesia itu mengatakan bahwa timnas U16 Indonesia harus fokus dalam berkarir sepak bola. Bahkan kalau bisa, setiap mau tidur, para pemain harus membawa bola untuk menemaninya. Mantan pemain Inter Milan itu juga berpesan kepada pelatih timnas U16 Indonesia jangan terlalu sering untuk memberikan materi lari kepada anak-anak asuhnya.